Tiga lulusan kuliah termuda di dunia Yang pertama, Michael Kearney Pria kelahiran Hawaii ini awalnya Didionoksa mengidap ADHD Gangguan yang membuatnya kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif Namun berkat orang tuanya, Michael dibantu menyelesaikan diri dengan lingkungannya Michael sudah bisa bicara sejak umur 4 bulan Dan belajar membaca pada umur 10 bulan Kejeniusiannya ini membuatnya diterima kuliah di University of South Alabama pada usia 8 tahun Bahkan ia lulus saat usianya masih 10 tahun dengan gelar Beck Keller Dalam bidang antropologi pada tahun 1994 Yang kedua, Tanish Abraham Lahir pada 18 Juni 2003 Boca asal Sacramento, California ini mengaku suka belajar sejak umur 4 tahun Bahkan di usia sekecil itu, ia sudah terdaftar sebagai salah satu anggota Mensia Internasional Organisasi nirlaba untuk orang-orang yang berekyu tinggi Kejeniusiannya itu pun membuatnya lulus dari American Driver College di usia 11 tahun Boca keturunan imigran India ini mengantongi 3 gelar serjana sekaligus Yaitu Matematika, Fisika, dan Bahasa Asing Dengan IPK sempurna yaitu 4 Yang ketiga, Sooyano Boca keturunan Jepang Korea Selatan ini sudah bisa menulis saat usianya 4 tahun Ia diterima kuliah di Loyola University College, Amerika Serikat saat umurnya masih 9 tahun Tak tanggung-tanggung, gelar serjana mampu diraihnya di usia 12 tahun Bahkan komlot Tak heran, Sooyano sudah mengantongi gelar PHD di bidang genetik molekuler dan sel biologi di usia 18 tahun Nah bagaimana menurut kalian?